Menyambut hutnya yang ke-17, Pesemontonan warga Ageng Lanang Cepa ke Pemecutan menggelar karma yatnya, donor darah di gedung dan menegara laya DNA Lumintang dan Pasar. Kegiatan kemanusiaan ini merupakan agenda rutin setiap 3 bulan sekali yang diadakan Pesemontonan ini untuk membantu sesama yang membutuhkan darah. Kegiatan donor darah karma yatnya, Pesemontonan Lanang Cepa ke Pemecutan dihadiri Wali Kota dan Pasar, Gusti Ngurah, Jaya Negara, Pembina karma yatnya donor darah, Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, Anggota DPR RI, Gusti Agung Raiwira Jaya, Ketua PMI Provinsi Bali, Igusti Bagus Saliputra, Ketua PDDI Bali, beserta sejumlah undangan lainnya. Menurut Moncol Lanang Cepa ke Pemecutan, Anak Agung, Ngurah Alit Wira Kesumo SH, kegiatan donor darah telah dilaksanakan secara rutin sejak tahun 2005 setiap 3 bulan sekali. Hingga saat ini telah dilaksanakan sebanyak 68 kali. Pelaksanaan donor darah kali ini juga sebagai rangkaian dari perayaan hut ke-17 Pasar mentonan warga ageng Lanang Cepa ke Pemecutan, yang terdiri dari 7 jeru, yaitu Jeru Tegal Cenggale, Jeru Abian Timbul, Jeru Kepaon, Jeru Taman Begendre, Lan Tainsiat, Jeru Langon, Jeru Pemeragan, dan Jeru Seminyak. Dari 40 moncol yang ada, aktif bergerak di bidang kemanusiaan, tak terlepas dari sebuah peristiwa dan beragam bentuk dari seluruh kegiatan yang ada. Kegiatan ini sangat mendesak, apalagi pada 28 Juli 2022, Puri Pemecutan akan mengadakan upacara memukur. Diharapkan kegiatan ini bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk berbagi demi rasa kemanusiaan. Sementara Ketua Lanang Karang Cepake Pemecutan, Anagung Ketut Gede Widiharta, menyatakan kegiatan donodara ini sudah menjadi agenda rutin 3 bulan sekali yang didukung penuh Palang Merah Indonesia, PMI Provinsi Bali. Oleh Kota dan Basar, Gusti Ngurah, Jaya Negara mengapresiasi kegiatan donodara yang digelar oleh Pesemetonan Lanang Cepake Pemecutan ini. Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pesemetonan Lanang Cepake Pemecutan karena pada hari ini sudah melakukan kegiatan sosial donodara, karma yanyo donodara. Dan bayangkan ini karma yanyonya itu di 17 tahun. Dan itu setiap tahun diadakannya hampir setiap 3 bulan sekali. Kalau kita hitung setiap 3 bulan sekali rata-rata 100 saja. Berarti dalam setahun sudah 400, kalau dalam 17 tahun mungkin sudah lebih dari 6.000 atau 7.000 kantong gara yang sudah disumbangkan beliau kepada masyarakat. Tujuannya sekarang ini hanya untuk memperluas visinya supaya lebih tersampaikan kepada masyarakat. Jadi kalau diadakan secara internal saja kan, ya artinya untuk yang tahu kan itu-itu saja. Jadi sekarang yang mumpung disupport sama Pak Wali, artinya untuk lebih memasifkan kegiatan kemanusiaan. Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan bantuan sembako barikusir dokar, tukang suun, dan petugas kebersihan yang telah lama mengabdi di Kota Denpasar. Puncak hut ke-17 pasematonan Lanang Cepak ke Pemecutan ditandai dengan pelepasan burung oleh Wali Kota Denpasar didampingi moncol pasematonan beserta undangan lainnya. Usai acara seremonial, Wali Kota Denpasar meninjau dan sekaligus ikut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah.